Wow! Wow! Cepio, good job Cepio! Wah, good job! Keren Cepio! Oke! Tadi kami sudah membawakan 3 buah lagu. Yang pertama ada Kodokuna Balerina, Balerina Dalam Sepi. Lalu yang kedua ada DJKT Gak boleh bilang pasti DJKT deh Anggap aja apa gitu. Kuliah lain gitu. Kuliah. Oke. Ini gampang dengernya. Jadi anime. Gimana? Gak apa-apa. Kalau menurut aku, ini gak sih Marsha Jadi center JKT 14. Amin! Ketik satu kalau kalian mau guys. Ketik. Satu. Jangan lupa mention yang banyak. Sama kalau menurut aku Marsha tuh kan, sekarang kan falakir ya. Jadi kayak dia tuh bakal jadi kayak perwakilan Yang kayak game-game gitu gak sih? Bisa. Esports, streamer, gamer, dan lain-lain. VTuber! Tiba-tiba beralih. Dia pengen jadi VTuber. Sama ini gak sih, Marsha tuh pengen jadi barista. Mungkin dia mau jadi barista. Mungkin dia mau jadi barista. Tapi kayak lebih ke buat kafe aja gak sih? Ya buat kafe. Owner, owner. Maksudnya sih waktu itu cita-citanya dia pengen buka kafe di Jepang. Dan sekalian dia jadi baristanya. Iya. Dia sering banget nyebut barista, barista, barista. Emak dia bilang mau buka kafe hamster. Aku kira pengen bikin maid, yang maid kafe. Kamarnya pake kostum maid gitu. Iya, iya, iya. Wibu. Dua-dua. Hei. Ella gak bawa. Ella, jangan. Ella gak aceh, Ella. Kat, jawablah, Kat. Ya, Kat. Yulah, Kat. Kan temen lu, Kat. Bisa ambil nafas. Bisa, bisa, boleh. Hei, apa, Kat? Ya. I don't, Kat. Aku tadi mikir Marsha kayak, Kalo misalnya dia udah gak di University of the 48th. Dia, udah graduate maksudnya. Dia kayaknya bakal pergi ke tempat. Kan ini kalo ya, apa sih? Kalo gak ngerti kalo. Nah, dia bakal pindah ke suatu tempat yang jauh, terus dia menggembala domba. Oh iya. Ayo di anime ya? Iya, 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 iya. Dan dia kayak dia motong-motong domba, terus dia bikin jaket. Kayak aku bisa ngebayangin aja. Dia kayak gini. Terus dia ngapain mengembala. Pengembala itu kayak bukan itu, Kat. Pengembala tuh yang kayak menunggu. Gak, sabar. Pengembala kan ngurusin domba. Ya dia punya domba. Tapi gak dibikin jadi jaket juga. Dan dia bisa motong dan dia belajar. Apa sih? Itu pengembala. Itu mah pengembala. Itu pengembala. Itu pengembala. Itu pengembala. Betul, betul. Gak, dipotong kan gak dibunuh. Gak, dipotong kan gak dibunuh. Maksudnya bulunya. Iya. Bilang. Bulunya terus dijadiin jaket. Cukur. Cukur. Dicukur. Dicukur. Oh, dicukur. Lagi itu dong. Dikutin bukan dipotong. Emosi. Iya ngomong sama dia. Iya. Tadi itu kita kayak emosi. Kalian bisa gak sama Katrin gak emosi gak bisa. Aku gak disuruh selesai dulu. Iya, iya, iya. Kabar? Yaudah, iya. Iya, itu dah. Siapa yang belum jawab? Adel, Adel. Adel belum jawab. Jadi aku bilang kan dia mau jadi barista. Oh iya. Udah. Udah. Udah belum. Udah belum sini ya. Udah, Kak Indah. Aku sudah tadi punya kafe. Lu, Shay. Lu, Shay. Udah tadi tuh jadi saya yang terjegeti. Oh iya. Kasih. Aku udah jawab. Masa mau punya kafe. Eger. Oh iya. Semuanya ada jawab. Gimana kalau kakaknya ada jawab? Oh iya, kira-kira. Kira-kira. Aduh. Kita bikin kesimpulannya aja. Yang barengan. Kesimpulan. Oh iya, itu kesimpulan. Jadi dia pergi ke tempat yang jauh sambil kembala domba. Terus kafe-nya. Terus kafe-nya. Sambil main game. Oh betul. Sambil main game. Apa tadi? Lupa ini sekai-nya. Oh iya. Oh iya. Tiap malam Jumat dia ke anime. Tiap malam Jumat. Ya boleh. Iya lah. Terus kalau kafe-nya nggak. Aku dia jadi VTuber. Oh betul. Boleh juga. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Tapi kalau semua itu tidak terlaksanakan dia jadi Center JGT48. Iya. Iya. Sama mau ya. Iya. Pasti kalian berdoanya dia jadi Center JGT48. Ya iya dong. Iya dong. Pasti. Iya lah. Itu kan kemauannya Marsha. Dia mengembal. Oh iya. Iya iya. Tapi emang Marsha pernah bilang dia mau mengembala domba? Dia nyambi-nyambi. Nggak pernah denger. Eh siapa sih Kat? Emang dia bener-bener ngomong-ngomong mengembala? Iya Kat. Iya Kat. Kan emang mengerang. Ya udah fitnah cuy. Enggak tapi dia emang ngarang sih. Ngarang sih. Iya 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 iya. Kan percaya kalau 5 tahun kedepat. Kalau Marsha yang nggak mau gimana? Iya iya iya. Iya Kat? Bener nggak Kat? Dia yang pengarang. Eh, Katrina kalau Marsha yang nggak mau gimana? Kan dia masih 22 tahun. Iya. Iya siapa suruh nggak mau? Wah. Kalau mau paksa teman-teman. Aku nggak paksa. Oke guys daripada kita bingung nih ngomongin Marsha mengembala domba atau jadi sentel atau punya kafe. Oke. Gimana kalau kita panggil teman-teman? Teman-teman. 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 Marsha kamu mau jadi penggembala domba kan Marsha? Marsha juga. Marsha juga. Jangan mau. What do you mean? Yay. 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 Tadi teman-teman kita udah ngomongin masa depannya Marsha. Iya nggak sih? Iya. Wow. Jauh ya. Nah sekarang kita mau ngomongin hal-hal konyol yang terjadi jika bersama Marsha. Pasti kan banyak kan? Iya. Apa ya? Siapa mau duluan? Aku, aku duluan. Oke. Nih ya kalian semua pasti merasa ya. Ini juga aku udah berkompromi sama member lain kayak gue udah survei gitu. Survei. Biar palit. Palit ya. Marsha itu kalau misalnya kita usilin misalnya dipencet tangannya ada suaranya. Iya kayak soundnya. Marsha tuh ada backside misalnya kayak gini nih. Ada sound efeknya ya. Terus kadang suka delay suaranya. Iya kayak bengong dulu. Eh bentar kenapa harus gue sih? Coba 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 coba. Coba coba coba. Satu, dua, tiga. Gak gitu ya. Gak gitu ya. Gimana dong? Ya versi aku loh itu. Pokoknya kalau Marsha tuh kayak boneka gitu kayak otomatis tau gak? Betul betul. Eh terus Marsha tuh orangnya suka bersuara aneh-aneh gitu. Betul betul. Kayak tiba-tiba dia bisa ngomong gini. Dudududu. Dududu. Ya kayak apa ya kayak gitu. Tiba-tiba dia teriak sendiri. Ah gitu. Atau gak sih yang paling sering. Uh. Iya. Iya banget. Iya banget. Betul. Beneran. Pali terus. Pali. Ada bahasa Marsha yang lagi sering dia. Buh. 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 New world. Buh. 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 Ada lagi gak nih? Siapa? Siapa? Sama Marsha tuh suka bergerak aneh sih. Menurut aku. Kayak waktu itu kan pernah lagi kayak syuting apa ya waktu itu. Rewind Indonesia kan. Terus dia gerakannya bener tuh abis syuting. Terus dia kayak gini. Aku ingat aku bisa memperagai nih. Kan bilang, disini ya Syah. Oke gitu deh udah digerakin tuh. Terus dia, kak bener kan disini. Bener. Eh. Kayak. Iya. Kenapa lu kayak gitu loh. Kayak no konteks gitu. Untung mukanya lucu ya. Coba entah ya lu. Coba gue. Bisa diusir. Diusir di tempat kita lu. Oke. Coba liat liat liat. Apa liat. Aku. Aku kemarin baru aja nih kejadiannya. Di? Eh. Tunggu kan. Jadi. Conteks gak gitu. Conteks. 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 Jadi. Kalau misalnya latihan itu kan kita pada pakai softline kan. Nah, terus itu aku matanya sering-kering, jadi aku suka kantongin tetes mata gitu di celana. Terus jadi kalau misalnya kakak-kakaknya matanya sakit suka nyari aku kan, terus kemarin tuh Kak Marsya mau minjam tetes mata aku. Iya. Pokoknya Kak Marsya nyari. Terus dia langsung kayak kesenangan gitu, iya mau kacik banyak, iya mau kacik banyak. Tapi itu unik banget, itu tuh kayak keren banget. Kain nari-nari tapi ada obat tetes mata. Cuma satu persen ada di dunia. Coba dicek siapa tau liain ada obat tetes mata. Jadi kemarin, kemarin aku bilang kan ke Cemio juga, jadi kalau bisa kakak-kakak pada sakit matanya cari aku aja. Eh pati ngelompat bisa aja. Aku selalu kantongin, bener-bener selalu kantongin. Eh maaf, jujur. Tapi hari ini juga kok, gak boleh dong. Eh Bio nih jangan restau member lain, nanti keburu abis. Kita gak usah pake. Gak cip, gak cip. Ya TTA, ya TTA. Ya TTA, ya TTA. Yang tau tau aja ya. Mutai, mutai, mutai. Aku doang, kalau aku sama Marsya itu ada kebiasaan. Tapi mungkin kalau orang ada tuh, iya pasti kayak gitu. Tapi kalau ini kita suruh, ayo Marsya, ayo kita tunjukin ke semua aku. Makan ya. Gak apa-apa kok. Di tengah, di tengah, di tengah. Di tengah, di tengah. Iya, jangan sedih lihat. Oke, oke, oke. Ini kalau misalnya ketemu, pasti kita untuk bersama kita kayak gini. Aduh, dua, tiga. Marsya, kak putih. Iya apa sih? Eh bilang aja kalian diri, itu tuh namanya salam. Salam apa? Salam. Kak putih. Gitu. Di jauh ya guys. Gitu. Gitu. Coba, coba. Coba lu, lu sanggup dulu. Coba, apa, apa. Aduh, aduh. Coba, coba. Hahaha. 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 Dia gali sendiri. Hahaha. Gali sendiri. Gali sendiri. Lalu. Putih. Jadi menyedihkan ya. Kalau Marsya bisa, kayak Marsya soalnya lucu kan. Gitu. Maksud lu lu gak lucu. Hahaha. Lucu. Lucu. Lucunya di bidang-bidang lu. Lucunya di bidang lu. Iya lah. Kalau lu tuh lebih kejamet, jadi kita giri-giri aja lu gitu. Oh, jabar ya. Oke, Kak Gita, Kak Gita, apa Kak Gita. Oke, kalau aku, aku tuh, ini bukan konyol sih. Tapi lucu aja, waktu itu kayak pertemu Marsya. Ketemu Marsya pertama kali. Kan dia masih baru masuk. Hahaha. Kenapa sih? Gak. 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 Iya waktu Marsya masih akademik. Dia kan baru masuk, waktu itu poninya masih segini. Terus kayak agak ngatung dikit, ngatung dikit ya. Pokoknya poninya mah ngatung dikit. Dan itu lucu banget. Itu pertama kali aku ketemu Marsya. Dan itu sangat-sangat berkesan. Ya, seperti layaknya pertemuan. Pernyata akan meninggalkan kesannya masing-masing walaupun itu hanya sebentar. Dan di setiap pertemuan kami, kita sangat merasakan cinta dan terima kasih dari kalian. Maka dari itu, dengarkanlah aku Suno Ayi. Cinta di dalam handshake. Jangan lupa subscribe